Nah Pak Ustadz maaf maaf sedikit ya ini belum banyak saya melihat video Pak Ustadz yang kemarin tayang mengenai melon Jepang jadi dua misalnya jadi dua yang satu kurang satu kita berdua aja Iya itu ada yang gede kita parohan aja ya ambil satu-satu nih yang paling sini Bapak sama Ibu ya itu Bapak sama Ibu ini ya 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 itu Bapak sama Ibu gimana Dek rasanya Dek enak Alhamdulillah gimana Alhamdulillah manis super manis Pak makasih ya Pak oleh-olehnya bisa ngerasain rasa melon dari Jepang dari Jepang kakak gimana tuh gimana kok jadi diem gitu sih Indok disitu saya melihat hubungan antara Pak Ustadz dengan memaaf dengan istri Pak Ustadz anak-anak itu saya kok merasa kok saya merasa nyaman itu Pak Ustadz nonton video itu ya saya pingin seperti itu apa apa itu Pak Ustadz namanya bahagia menurut Pak Ustadz itu seperti itu Pak Ustadz hubungan itu yang harmonis sekali saya lihat itu di video itu kalau itu saya tidak menceritakan bahwa itu bahagia tapi ada yang disyukuri bahwa disini Allah mengizinkan keluarga saya itu saling hormat seperti itu itu ya di suatu yang disyukuri dan insyaallah dari situlah sebenarnya kalau orang melihat bahwa itu itu kelihatan enak kelihatan ini ya ya Alhamdulillah tapi menurut saya disitu kan ada dulu kan ada mengajar ke mengajarkan kepada istri mengajarkan kepada anak anak yang satu dengan yang lain saling hormat anak yang satu dengan yang lain saling bantu kan gitu yang kecil karena kecil itu kan kalimat-kalimatnya belum tentu benar itu juga diajarkan hormat kepada anak yang lebih tua seperti itu artinya ada proses ada proses untuk menuju ke arah sana itu tetap ada proses nah ke apa namanya ya hal-hal tersebut itu sudah menjadi suatu keadaan sehari-hari memang sehari-hari seperti itu itu saya pingin seperti itu Pak Ustadz, pingin nggak? gimana itu? itu kan sementara kondisi saat ini kan sudah anak sudah gede-gede itu apakah mungkin bisa bisa ada muncul rasa kok tenang gitu kayak keluarga Pak Ustadz yang saya lihat itu Pak Ustadz itu ya itu kan proses ya jadi ya hasilnya juga menurut saya itu yang namanya sempurna kan nggak mungkin orang itu sempurna jadi kalaupun umpamanya istri saya salah kan ada tahapnya kalau salahnya biasa paling geleng kepala cukup lah dan itu istri Pak Ustadz mau memahami gitu Pak? ya paham memang sudah dikasih tahu saya akan menengkur kamu dengan banyak-banyak level kalau kesalahan kecil ya paling saya hanya geleng kepala maksudnya Pak jangan lakukan kalau momennya ada kalimat yang keluar dari syariat ya saya melihat dia diep saya nggak apa namanya nggak ada saya marah tapi saya lihat diep nah itu agak tegas sedikit nah kemudian kalau momennya saya lihat begini agak tajam kemudian saya geleng itu berarti jauhkan sehingga dengan kondisi seperti itu istri saya itu merasa nyaman jadi kalau ada temen atau ada anak yang sudah gede-gede itu kalau sudah begitu itu kayak gitu kan dia nggak merasa harga dirinya direndahkan di hadapan anak hal-hal itu yang sudah di apa namanya diberitahukan atau diajarkan ya saya mengajarkan ya sebelumnya kepada istri saya ajarkan karena dia juga harus belajar seperti itu memahami dan saya mengerti kalau momennya istri saya itu juga tidak sempurna sehingga tetap saya akan memberikan pengertian itu terus menerus sehingga tidak ada kejala yang aneh-aneh kepada anak pun sama dengan ibunya seperti itu normal memang harus harus seperti itu harus ada rasa hormat sehingga muncul seperti itu makanya kalau udah seperti itu kalau momennya besok orang-orang yang punya kakek nenek kemudian mau nikah silahkan jadi jangan sampai kondisi-kondisi tertentu itu menyakiti hati orang tua ya malah dibelikan mesin supaya ada aktivitas mesin jahit ya sapu lidi sapu yang halus itu jadi apa emalat ember bersih-bersih itu anak bagus itu saja tapi kan anak kan kadang melihat kegemaran orang tua itu dari anak itu dari remaja sampai tua kan melihat nih orang tuanya gemarnya apa maka dikasih lah hobi-hobi itu kalau dia dari awalnya sekal jahit kasih lah masih jahit nggak nggak tahu kalau sebenarnya ada istri di sampingnya istri nggak ada ya harusnya dikasih istri gitu ya nggak seperti itu juga lah sih masa sekarang orang tua kita itu sering bersih-bersih kita kasih lah kan sudah nggak waktunya seperti itu bener-bener jadi yang nggak seperti itu juga bukan terus hobinya bersih-bersih kasih lah kasih satu lah kan sama itu hobinya jangan lah sudah waktu itu nyuruh pura-puranya apa hobinya jadi nggak seperti itu jadi yang normal aja kemudian kita ada rasa hormat kan ada keumpamannya seperti itu apa yang mau diinginkan jadi kalau beliau sendiri ngomongnya itu momennya masih ingin bersih-bersih sebenarnya nggak apa-apa tapi keinginan beliau pribadi tapi kan sehari-hari apa mau baca Quran mau ke masjid tahun ini kalau mau ke masjid ya diantar ke masjid bener-bener serius seperti itu mau nggak silahkan maunya apa kalau sudah orang tua kan seperti itu dulu orang tua itu mencari riski untuk kita masa sekarang orang tua kita itu tidak kita bantu untuk mencapai apa yang diinginkan hanya itu kok ngantar ke masjid apa sih susahnya gitu loh kan gitu ya jadi kadang-kadang nggak mau lah ya itulah sebenarnya jadi kadang-kadang anak itu seperti itu bagaimana anak itu bisa katanya kalau orang tua meninggal itu salah satunya doa anak soleh jadi dia sendiri sebagai anak nggak bisa soleh kok doain orang tuanya dan yakin doanya dikabulkan sama Allah dari titik mana merasa aja Ustadz merasa anak soleh merasa jadi anak soleh seperti itu nah itu tidak boleh jadi monggo silahkan kalau mau orang tua mau apa termasuk mau nikah dimanggakan aja dimanggakan itu dimonggo aja dipersilakan sedangkan kita bermasyarakat Ustadz sebagai anak mungkin gitu merasa malu dengan tetangga omongan-omongan udah lanjut kok mau nikah lagi nah sebagai anak yang bermasyarakat mungkin itu yang dirasakan loh kalau saya nggak ada persoalan umum kita itu nggak ada persoalan dengan lingkungan kok kalau umpamanya dia itu malah kibah malah fitnah dan sebagainya itu kan malah jadi amal solehnya yang dikibahin kan gitu atau di fitnah malahan ya sudah nggak ada masalah malah itu beliau malah tanpa melakukan aktivitas malah pahalanya bertambah tanpa beribadah tanpa beribadah iya kan begitu kalau memang malu ngapain malu dia sendiri juga begitu kok begitu itu ya sama maksudnya ya jadi kalau orang nggak usah terlalu dipikirkan dengan ini malu dengan tetangga nggak usah malu udah biarin aja cuma nanti kalau orang laki-lakinya menikah dengan perempuan itu ya siap-siap kalau meninggal sebagian hartanya diberikan kepada istrinya seperti itu memang harus seperti lapangnya kan itu harus ada tanggung jawab walaupun siri walaupun siri harta warisan itu tetap ada dibagi seperti itu bahasa jilai emang istrinya siapa biasanya kan orang melakukan satu penekan siri itu kan salah satunya agar harta warisan itu tidak terbagi ke istrinya atau ke suaminya misalnya seperti itu boleh nah itu tricky dengan Allah itu tricky dengan Allah tricky itu dia bermain licik-lician dengan Allah silahkan nanti kan yang bertanggung jawab dia sendiri di akhirat kalau saya mah silahkan silahkan paham ya jadi silahkan mau bermain-main itu dengan Allah silahkan nanti hasilnya di akhirat anaknya juga jangan sampai hartanya berat siri aja ya 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 itu sudah dolem sebelum terjadi itu kalau anak seperti itu dolem sebelum terjadi takut warisannya habis takut warisannya habis takut warisannya habis dengan per… dengan istri baru ayahnya ya gak perlu takut seperlapan itu berapa sih sebenarnya ya kan gitu aja kalau memang anaknya itu mau soleh beneran ya berikan itu tanggung jawab ayahnya sebenarnya gak usah takut apalagi sudah kerja kan gitu apalagi jadi pejabat apalagi uangnya ngumpulin dari anak buah-anak buahnya gitu gak usah takut maksudnya apa ya akhirnya takut beneran lo kan iya begitu banyak dia juga gak takut ya malah merihara jenggot tebal tidak kelihatan ngumulasi ya kan gitu itu yang memang harus ditakutkan mengungkul orang-orang seperti itu memang itu yang itu dari orang tua memang mau menikah silahkan ada dipersilahkan iya monggol nanti kalau ditipu gak usah dipikirin ditipu nanti kan ya kerasa gitu Gak usah dipikirin, kalau memang orang tua baik kan insya Allah jalannya juga baik, kan gitu aja Harusnya seperti itu, gitu Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya mengenai apa namanya, pernikahan ya Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pembahasan kami kali ini Bisa memberikan banyak wawasan kepada kita ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh